Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya kali ini saya mau review box coklat lagi dan ini adalah barang Expo Tamashii Nation tahun 2019 yaitu adalah teneng SHF Kamen Rider Shinko Joseho yang di-end ya teman-teman jadi item ini hanya bisa dibeli di saat di Expo doang kalau mungkin di Indonesia sudah banyak yang jual kalian bisa dapatkan ya teman-teman di toko-toko kesayangan kalian ya ini teman-teman penampakan box coklatnya ya ini kalau di Jepang mereka kirimnya itu langsung model begini nggak usah di apa namanya nggak dibubble lagi tapi langsung kirim ya teman-teman ini perbedaannya ekspedisinya Jepang sama ekspedisinya sini teman-teman sekalipun cuman gini doang beda kota masih tetap utuh boxnya masih nggak ada yang penyok dan masih bener-bener terawat kecuali yang ini doang ya teman-teman karena kan saya belinya dua sama dia ditempel depet ini terus disolasi jadinya seperti ini cuman ya saya bukan pecinta box jadi nggak masalah teman-teman Oke langsung aja kita unbox Oh ya sebelum saya unbox teman-teman jangan lupa klik subscribe serta share video video channel YouTube saya ini ke sosial media kalian dan nantikan giveaway dari saya saya sudah siapin nih teman-teman ini giveaway nya teman-teman ya akan ada tiga giveaway dari saya ya ini teman-teman giveaway buat kalian caranya cukup mudah dan ada syaratnya juga itu teman-teman syarat yang saya inginkan yuk segera subscribe buat teman-teman yang belum subscribe untuk menjadikan subscribe saya itu menjadi 1000 ya teman-teman posisi saat ini saya ambil video ini di 592 subscriber dan saya maunya 1000 subscriber ya teman-teman supaya giveaway nya ini keluar dan yang kedua teman-teman jangan lupa untuk kalian comment kalian bebas mau yang apa kalian comment apapun itu bebas yang pasti jangan comment yang ini ya yang jorok-jorok ya teman-teman ya yang positif aja teman-teman ya karena disini channelnya channel mainan ya teman-teman jadi kita mau yang positif-positif aja jadi yang kedua adalah kalian comment dan nantikan pengumumannya dan yang ketiga kalian harus share teman-teman di sosial media kalian dan itu jika nanti kalian pemenangnya kita akan meminta buktinya bahwa kalian itu sudah share jauh-jauh hari sebelum saya umumkan pemenangnya ya teman-teman oke gampang kan teman-teman jadi yang pertama kalian subscribe buat belum yang subscribe dan yang kedua silahkan comment yang positif tentunya dan yang ketiga kalian share ke sosial media kalian nanti jangan lupa di capture screen jika saya umumkan kalian bahwa kalian yang menang kalian sudah harus siap ya teman-teman menunjukkan screenshotnya bahwa kalian itu sudah pernah men-share channel YouTube saya ini ya teman-teman oke kita lanjut aja langsung kita akan review ini ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut lagi ya disini adalah Unbox kita akan unbox untuk SHF Kamen Rider Dn dan disini sudah ada nomor tiga kalau yang kemarin itu metal bit sudah ada angkanya sendiri kali ini yang untuk SHF Kamen Rider Dn itu nomor tiga teman-teman dan ini penampakan boxnya dan di belakangnya ada logo Tama Cination nya tahun 2019 oke enggak panjang panjang lebar lagi kita langsung unbox iya ada buildnya teman-teman ya ini ada penampakan boxnya ya box artnya seperti ini untuk SHF nya teman-teman dan ini adalah box yang sesungguhnya ya seperti ini teman-teman ya jadi sebenarnya barang ini udah lama datang bulan kemarin cuman saya baru sempet untuk mereviewnya baru bulan ini ya teman-teman ya ini penampakan di belakangnya seperti ini sudah nah ini yang depannya depannya ini ada logo Senko Coseho nya teman-teman dan Tama Cination seperti biasa terus kalau di box artnya ada ini hologram logo bandai biru logo Tama C dan ada tulisan 20 tahun Kamen Rider Kick gitu ya teman-teman ya jadi saya eranya si BC teman-teman oke kita akan unbox langsung masih segel ya guys nih nih segel kita akan unbox ya kita lihat buat teng 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 wow ya ketutupan guys oke ini ada buku manualnya seperti ini ya kayaknya minim informasi banget cuman informasi tangan kanan kirinya terus senjatanya diganti tangannya terus apa ya Oh ini kartunya teman-teman nanti kita akan ada kartunya bisa dimasukin di senjatanya seperti itu gimmicknya teman-teman oke belakangnya ya kosong polosan gini oke kita akan langsung lihat SHF nya tadaaa ya ini penampakan SHF nya teman-teman oke teman-teman itu tadi yang di trip pertama SHF nya kita lanjut ke trailer kedua ya part tangannya beserta kartu kartunya teman-teman ya ini senjatanya Oh senjatanya ada dua teman-teman sebentar ya senjatanya ada dua yang ini yang warna biru dan warna hitam terus kita akan mendapatkan 1 2 3 4 5 set tangan termasuk yang di figurnya yang ke model kepalan terus kita disini mendapatkan kartunya ini teman-teman sebentar kita akan hitung 1 2 3 4 5 atau 2 3 4 5 25 kartu ya teman-teman ya dan ini tampak depannya kalau belakangnya kalau belakangnya seperti ini teman-teman jadi kayak ada barcode nya teman-teman jadi bener-bener mirip sesuai serisnya ya teman-teman ya oke kita akan review langsung dari SHF nya teman-teman ya ini teman-teman penampakannya dan first impression yang saya rasakan terasa cukup lumayan berat ya ini oke enggak enggak seperti si siapa namanya kugah ataupun si wizard ya itu beda banget kalau yang ini masih terasa terasa beratnya feel nya terasa tapi ini kalau saya lihat menurut saya sih catnya masih ada beberapa yang kurang bagus nih ya teman-teman disini ini kurang bagus terus menurut saya terus dibagian depan ini juga dibagian lengannya sini ini kayak kurang bagus saja teman-teman ya itu sih kalau menurut saya dan ini disabuknya masih ada plastiknya kita buka aja langsung iya sebentar teman-teman ya sudah saya buka jadi nggak akan saya jual misp lagi ya teman-teman ya karena sudah saya buka nah oke kita akan review kita akan lihat detailnya ya dan disini ada kode produksi kode produksinya teman-teman di belakang kode produksinya oke teman-teman kita akan ulas kita akan review pertama dari kepalanya dulu ya teman-teman oke kepalanya ini warnanya jelas agak berbeda antara kepala sini sama bagian tangan dan bodi secara bodi sampai ke kaki ini beda banget warnanya birunya ini beda banget yang ini lebih mudah sedangkan yang bagian samping sini ini lebih gelap ya teman-teman terus ini untuk detailnya sih saya suka-suka aja nggak ada masalah kalau menurut saya ya teman-teman ini detailnya oke terus gradasi warna goldnya disini ini kerasa banget goldnya maksudnya dalam artian detail banget cuman ada beberapa bagian yang mungkin faktor pabrikan seperti ini bekas potongannya bagian part-partnya ya ini minor menurut saya masih wajar nggak masalah termasuk yang disini juga sama ya ini minor juga sih menurut saya nggak terlalu kelihatan nggak masalah itu tampak dari depannya terus kalau dari belakang ya dari belakang sih sama aja biasa nggak ada nggak ada apa ya nggak ada perbedaan atau perubahan sama sekali yang signifikan cuman ini ini punya saya udah mulai beset-beset ini teman-teman udah mulai menggaris jadi kalian harus hati-hati untuk dalam menggerakannya atau sebisa mungkin minim pose aja deh lebih amannya jadi ini punya saya udah kelihatan terus lagi ya ya ini potongannya atau cuttingnya kurang rapi ini sampai memakan kayak gini temen-temen jadi nggak muncul tapi sampai istilahnya terlalu over ini motongnya kanan kiri sama ini punya saya yang saya dapet ya katanya tamasi quality ya temen-temen tapi masalahnya quality nya kok begini begini kok begini ya temen-temen ya terus yang jadi cacatnya lagi di cuttingnya itu ini temen-temen bagian sini ini ya ini cacat menurut saya kurang rapi secara overall kalau dari figurnya sih oke-oke aja nggak ada masalah ya kita coba sekarang artikulasinya artikulasinya bisa gini ya ini mentok ini bagus temen-temen pundaknya karena bisa ngikut pergerakannya ya ini plus sih temen-temen nilai plus nya ya masih bisa lebih kita coba lepas dulu kepalanya ya mentok temen-temen segini ya temen-temen ini udah mentok ini nggak bisa lagi terus dari segi kepala ya ini bojonya udah yang seperti ini udah oke menurut saya dan ini lebih lebih tebal ya temen-temen ya di sini ini lebih tebal termasuk di lehernya ini bagian lehernya ini lebih oke lebih tebal jadi mengurangi resiko patah mungkin ya terus keluesan kepalanya mentok ini nunduknya cuman segini doang kayaknya kebentur ini deh bodi helmnya sama badannya jadi mentok nggak bisa lagi ya kalau ke belakang seperti ini ke samping ya nggak ada masalah sih cuman mungkin kedepannya aja yang bermasalah karena dia kebentur bodinya terus segi tangan yang ini mentok segini udah mentok ini nggak bisa lagi oh bisa temen-temen ya mentoknya segini ya mentoknya seperti ini temen-temen ini udah mentok untuk posisi tangannya terus kalau kaki ya dia splitnya maksimal seperti ini aja nggak bisa lebih kalau saya lebihin takut patah tapi ini maksimal udah kalau ditekuk ya bisa seperti ini temen-temen kalau ditekuk tuh karena terus kalau kedepan mentok seperti ini bisa selengkau seperti ini ya ini mentoknya aja temen-temen ya ini secara artikulasi kakinya temen-temen ya oke oke ya teman-teman kita akan review lagi untuk senjatanya disini kita mendapatkan dua buah senjata satunya biru satunya warnanya hitam ya saya lupa mungkin ini kalian bisa bantu comment Kenapa ini bisa dapet dua saya lupa jujur lupa movie-nya udah lama juga filmnya udah lama juga seriesnya jadi saya lupa ya temen-temen Kenapa ini bisa dapet yang blue sama yang hitam entah yang biru ini mungkin dari TV seriesnya yang hitam atau mungkin dari serialnya si CEO mungkin saya juga lupa soalnya jadi buat temen-temen yang tahu jawabannya silahkan komen di bawah supaya untuk saling melengkapi komen saya ini ya temen-temen Oke kita akan review yang biru terlebih dahulu ya ini menurut saya detailnya gradasi warnanya oke banget temen-temen dan ini detail-detailnya ini oke banget apalagi ini yang menandakan kayak istilahnya apa ya logonya di n-nya temen-temen itu oke banget terus warnanya ini kayak model chrome tapi bukan chrome juga metallic tapi bukan metallic ya birunya dan ini goldnya juga ini kayaknya model stiker deh tapi nggak tahu lagi karena saya nggak bisa ngerasain dan kuku saya pun nggak sampai ya temen-temen ya sama temen-temen bagian depan maupun belakangnya tadi di bagian dekat di ujung itu goldnya kayak kayak hilang ini juga sama kayak hilang ya temen-temen ya oke ini yang biru dan kalau yang hitam seperti ini ya ternyata kita sama juga bagian gold untuk mendekati ujung sini agak hilang bukan agak ya tapi hilang memang mungkin desainnya seperti itu ya Nah ini temen-temen dan disini sama cuman bedanya kalau yang black yang hitam ini bagian dalamnya sini jadi warnanya biru kalau yang sini jadi silver ya temen-temen ini juga sama terus bagian bawahnya ini hitam tengahnya gold terus hitam sedangkan kalau sini silver gold silver atasnya juga sama sampingnya juga sama terus bedanya yang black bagian tabung senjatanya ini warnanya silver yang ini biru temen-temen itu perbedaannya terus dibaliknya udah nggak ada sih mungkin bagian ini bawahnya ini warnanya hitam yang disini silver dan yang hitam bagian belakangnya sini nggak ada gradasi warna lagi kalau yang di biru ini masih dikasih gradasi warna hitam itu aja untuk senjatanya teman-teman ya ini teman-teman kita dapat risetanya kartunya ya teman-teman dan ini saya cek ternyata sudah dapet guys dan ini Dragon ya dari serial sweet ya ini sih menurut saya Oke jadi 1234 ya ini sudah sampai 20 Kamen Rider ya teman-teman ya teman-teman itu tadi review singkat dari saya beserta penilaian dari saya ya ini benar secara pribadi saya teman-teman tapi kalau ada reviewer atau youtuber lain yang udah review ini dan bilang oke ya silahkan sah-sah aja karena ini menurut saya teman-teman jadi antara uang yang saya keluarkan dengan apa yang saya dapet ini kurang oke dengan harga segini teman-teman masih mendingan ini teman-teman kalian beli punya tatoba atau os itu masih lebih worth it teman-teman dengan harganya yang 1 juta ke atas ya teman-teman ya tapi kalau ini udah mahal barang Expo lagi bisa kalian bayangkan mahalnya seberapa ya teman-teman oke itu aja teman-teman review singkat untuk mengenai SHF singkocokamenriderdn dan jangan lupa untuk kalian ikuti giveaway saya dan jangan lupa juga syaratnya 1000 ya teman-teman baru giveaway nya keluar makanya oleh karena itu bantu share sebanyak mungkin di sosial media kalian di grup-grup kalian untuk subscribe channel YouTube saya mencapai 1000 semakin cepat teman-teman untuk mencapai 1000 giveaway nya akan semakin cepat untuk saya bagikan dan semuanya gratis termasuk angkos kirim ya teman-teman jadi gratis kalian cuma tinggal komen dan share itu aja teman-teman oke itu aja reviewnya dan itu aja pengumuman dari saya sampai jumpa di next review berikutnya bye